Intro Bertempat di Gedung Pasar Ikan Modern Lantai 2 Sabi Lulungan Soreang, Kabupaten Bandung Minggu 15 Mei 2022 berlangsung pelantikan pengurus DPP KAA periode 2022-2027 Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kusuma mewakili Bupati Kabupaten Bandung Perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Perwakilan PIM, Yosi, Dewan Penasihat KAA, para Ketua dan Pengurus DPD KAA sejauh barat serta tamu undangan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Haji Asep Sunario dirinya mengatakan dalam laporannya Bahwa acara ini bisa terlaksana hasil kerjasama dan sama-sama bekerja seluruh jajaran panitia Untuk itu pada kesempatan ini dirinya mengucapkan terima kasih termasuk kepada para donatur, partisipan dan seluruh para pengurus dan anggota DPD KAA termasuk anggota yang baru masuk hari ini sehingga acara dapat terlaksana dengan baik Yang ini adalah yang IMASI aspasiasi menyambut baik dan tentu ini sebuah penguatan masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan kebutuhan akan berkontribusi untuk kolaborasi pendidikan bersama-sama pemerintah dan minta untuk meningkatkan kualitas kehidupan di Kepala Dinas Kauden. Kira-kira, tadi kami sampaikan Bagaimana komunitas asep-asep sebagai sebuah organisasi sosial Sudah masuk ke pengurusan di periode kedua Nah ini tentu sebuah perjalanan yang panjang, penuh tantangan Tetapi sudah bisa dilewati Ini tentu bisa dilewati dengan komitmen yang kuat, kebersamaan Kemudian itu ada kiprah positif Karena saya kira respon dari masyarakat yang cukup positif Dan komunitas asep-asep Terlebih lagi untuk kita, untuk masyarakat Sunda Masyarakat Kabupaten Bandung Bahwa komunitas asep ini mewakili identitas budaya Mewakili sebuah doa Orang Sunda memberikan nama, ada cirinya, ada tandanya, ada identitasnya Dan asep saya kira salah satu nama yang populer Nama yang mewakili harapan besar orang tua Akan memberikan sebuah kebanggaan Jadi tentu kita harapkan komunitas asep-asep Dapat memperbanyak, memperbanyak kolaborasi Kemudian juga memperbanyak kemitraan Tidak hanya dengan pemerintah daerah, tapi dengan berbagai masyarakat lain Karena hari ini Pak Bupati sedang terus mendorong kita semua dalam spirit kebersamaan Dalam spirit pentahelik Jadi pentahelik itu kan konsep kebersamaan dari komponen pembangunan Ada ABCGM istilahnya, ada akademisi Kita tahu asep juga ada yang rektor gitu ya Kemudian birokrasi, bisnismen, pengusaha Saya kira banyak teman-teman asep yang terjun di bidang usaha Kemudian ABC komunitas, saya kira ini komunitas asep bagian dari organisasi sosial Kemudian government, saya sendiri asep kesumah Juga dari keluarga besar, aktif di pemerintahan Kemudian juga dari media, ABCGM Media saya kira hari ini juga kita lihat Yaitu sebuah kenisayaan Bahwa kita bisa dikenal, bisa diketahui orang ketika kita berbagi informasi Selamat bekerja, mari kita melakukan program-program yang sudah menjadi agenda DPP Yaitu diantaranya, dalamnya kawang-kawang ini Ada beberapa DPD yang memasak kepengurusannya sudah lagi Terus saja kami, perengtengan umur sebaru Itu akan berkeliling Terusnya kepada DPD-DPD Masa baktinya, masa ekonomi, selamat ini Dalam akan melakukan silaturahmi dan pelatihan Kami tetap pada beberapa pahlawan Pahlawan ACP yaitu agama, sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelajaran budaya Kami nekatkan kepada semua DPD-DPD seperti itu Sama agar seiring, sejalan dengan program dari pusat Kalau untuk jabatan, maksudnya ini ada 9 departemen Kita, dan tadi sudah dilatihkan oleh sekedar 20-20 orang Itu nanti akan memiliki job description masing-masing Dari mulai sekedar umum, ada departemen OKK Ada departemen kesehatan, penulian-penulian dan pemahraga Kemudian juga ada ekonomi Di situ juga ada sekedar layanan dan lain sebagainya Yang pertama, bahwa kami selalu koordinasi Biasanya kewakilan media Di KIAWA, kita memberikan informasi kepada rekan-rekan di DPD Bahwa DPD memiliki program-program KIA Yang mudah-mudahan bisa diterjemahkan oleh DPD Demikian Asep Budi Darmawan Sri TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!